Halo sobat youtube assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat youtube semua selamat datang kembali di channel kami ya nah di kesempatan ini saya mau berbagi lagi sebuah informasi jadi sebuah tips trik dan tutorial seputar paket murah kartu excel nah kemarin tuh banyak sekali teman-teman itu yang bertanya di youtube ataupun bahkan via DM bang kenapa sih kartu saya itu sekarang jarang sekali dapat promo gitu ya nah jadi hari ini saya akan bahas salah satu penyebab kenapa sih kartunya kita itu udah jarang ada promonya oke sebelum lanjut langkah baiknya kalau sobat youtube itu bantu support channel kami dengan klik tombol subscribe nya siapa tau nanti ada info menarik dari channel kami supaya sobat itu gak ketinggalan informasi nah kalau sudah mari sobat kita mulai saja videonya oke nah ini adalah salah satu kartu saya yang sudah tidak saya pakai bukan gak saya pakai ya sudah jarang saya gunakan lantaran saya itu sudah memiliki kartu lain yang paketnya itu luar biasa murah jadi saya itu pakai paket akrab yang mana dengan harga 200 ribu saya dapat sekitar 500 giga dan saya bagi dengan 4 anggota lainnya jadi sekitar 60 ribuan atau 50 ribuan per bulan saya beli udah dapat 100 giga pribadi tambah 100 giga lebih itu kuota bersama nah awalnya kartu yang ini juga itu ada paket-paket murah seperti itu tapi setelah terjadi sesuatu kartu saya itu berubah paketnya mahal-mahal banget nah kalau kita lihat paket itu kalau sering kita ibaratnya gak gunakan maksudnya jarang kita isi pulsa itu nanti akan muncul paket-paket murah seperti ini ya ada yang harga 43 disini dapat 22 giga ya harga 43 ribu dapat 22 giga belum lagi bonus tambahan lainnya nih di bawah sini nah seperti itu nah ketika paket murah ini muncul itu sobat kalau bisa beli entah digunakan atau tidak digunakan dibeli dulu kenapa saat sobat dikasih tawaran paket murah begini gak dibeli itu kadangkala nanti udah dianggap wah gak gak cocok nih buat sobat gitu dari sistem maka paket-paket murah kayak gini akan dihilangkan nah seperti ini ada dengan harga 35 dapat 22 giga atau kalau pengalaman pribadi saya dulu tuh udah pernah beli paket murah harusnya sebelum hari H perpanjangan saya tuh isi pulsa biar diperpanjang nah gara-gara saya itu lupa gak memperpanjangnya nah sejak saat itu paket murah itu hilang dulu itu kalau gak salah dengan harga 180 ribu di bawahnya lagi malahnya dapatnya sekitar 460 giga atau 500 giga paket akrab ada juga ekstra kombo yang VIP ya itu juga gitu gara-gara lupa saya gak perpanjang akhirnya itu gak muncul-muncul lagi gak nongol jadi salah satu penyebab kenapa paket-paket murah itu mulai hilang dari kartunya kita adalah ketika kita udah dikasih paket itu kita gak perpanjang jadi dianggap dari sistem kita itu dianggap gak terlalu butuh nih paket gitu seperti itu sobat youtube sekalian jadi saran saya nanti kalau memang paketnya itu sudah ada itu sobat perpanjang terus-menerus aja jadi satu hari atau dua hari sebelum perpanjangan paket itu sudah diisi memang gitu nah ini muncul lagi ya ini awalnya gak muncul nih saya punya ini jadi ini 460 giga harganya masih untuk 270 masih mahal banget nih nah caranya supaya paketnya ini apa namanya tetap murah jadi nanti kalau pas harganya murah itu cepat beli terus perpanjang gitu terus bagaimana kan caranya kalau udah terlanjur biar paketnya itu muncul paket murah lagi nah caranya gini kalau udah terlanjur ya kayak kasusnya saya ini udah terlanjur lupa gak isi paket nih paketnya yang muncul kan udah mahal-mahal tuh ya biarin sekitar 30an hari kartunya itu jangan diapa-apain lah gitu gak usah diisi pulsa dulu ya mending masa aktifnya masih ada atau biarin di masa tenggang maka nanti akan dikasih promo-promo menarik kayak gini ini mulai muncul lagi promonya 43, 22, 22 giga gitu ya ada 35 dapatnya 22 giga ada 47 dapatnya 22 giga ada yang ini namanya apa ada yang sampai 270 460 giga nah seperti ini jadi sobat beli aja salah satunya dulu setelah beli salah satu meskipun ini paketnya mahal gini ya harganya 270 ketika nanti sobat mau perpanjang sebelum mau perpanjang ini harganya biasanya berubah lagi diskonnya gak jadi 270 biasanya jadi 180 jadi pengalaman saya gitu walaupun harga pertama kita beli 270 harusnya kalau diperpanjang nanti kan 270 tapi di MyExcel itu tapi di MyExcel itu sebelum perpanjangnya sekitar berapa hari gitu harga itu muncul berubah gak 270 biasanya udah berubah jadi 200 ribu atau 180 ribu nah dari situ saya beli lagi setelah saya beli langsung diperpanjang gitu jadi gitu sobat ya itu adalah beberapa pengalaman pribadi yang sempat saya alami setelah menggunakan berbagai nomor Excel awalnya saya tuh banyak sekali paket-paket murah tiba-tiba hilang gara-gara saya lupa gak perpanjang nah gara-gara hilang itu saya bereksperimen tuh gimana supaya muncul lagi gitu sekaligus saya tanya-tanya sama teman-teman di grup atau ya teman-teman yang sering menggunakan Excel gimana nih pernah ngalami kejadian seperti ini enggak gitu katanya itu biarin aja nah saya uji coba eh ternyata muncul lagi terus yang muncul itu gak terlalu murah seperti yang pertama gimana caranya nah saya coba eksperimen lagi ternyata kita beli saja paket yang paling murah yang ada nanti meskipun itu kurang murah lama-lama akan muncul ya paket murah di bawah yang pernah kita beli gitu contohnya ini dengan 270 ribu dapat 460 giga gitu ya dibagi 4 anggota jadi lumayan murah nih anggap aja 27 bagi 4 ya nah seperti itu nah dengan ini nanti ketika mau perpanjang lagi harganya kan 270 ribu nah tapi biasanya sebelum diperpanjang eh dia malah muncul harganya itu dirubah sekitar 200 ribu atau 180 ribu coba aja deh kalau gak percaya oke sobat jadi seperti itu ya cara mengatasi supaya paket murahnya kita itu gak hilang-hilang itu perpanjang memang gitu soalnya kalau lupa perpanjang ya hilang nanti dan sulit sekali muncul lagi harus melakukan perlakuan khusus lagi ya dibiarin selama 30 hari atau masa tenggang gak diapa-apain sampai muncul paket yang baru lagi iya kalau nomernya lebih dari 1 atau punya nomor cadangan gitu ya tapi kalau nomernya 1 dibiarin gak gak jadi beli paket kan gitu oke makasih banyak mudah-mudahan informasi sederhana ini bisa berguna buat sobat semuanya ya mohon maaf apabila ada kekeliruan dan semoga saja bisa berguna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh